Kapan kamu datang ke sini untuk ulaman mati? Baik, Assalamualaikum Gendi Roper pecinta Sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Abang Mimin yang akan cerita adegan Sinetron Love Story The Series Dan yang mana pada adegan kali ini kita yang selalu dibuat buah perya Oleh ulahnya si Rama yang saat ini dalam kebersamaannya sangat merasa kecewa oleh si Panessa Karena yang mana si Rama sangat merasa cemburu ya Bila si Panessa yang selalu simpati terhadap si Dr. Dilan Bahkan dengan semua itu harapan si Panessa yang ingin menjalin hubungan rumah tangga bersama si Dr. Dilan Yang bahwasannya Bila si Panessa yang akan mukon dari kehidupan si Rama Karena si Panessa yang sangat merasa bila kehidupan bersama si Rama akan selalu penuh dengan rasa Sakit hati dan kecewa oleh si Tante Dinda Bahkan disitu si Rama yang sangat merasa kecewa dan sakit hati ya Yang bahwasannya Bila si Rama saat ini yang sangat merasakan hal cintanya yang bertepuk sebelah tangan Karena si Rama pun yang tak bisa untuk menghadapi prihal si Panessa Yang saat ini akan menjalin hubungan rumah tangannya bersama si Dr. Dilan Bahkan semua hal itu sangatlah yang diharapkan oleh keluarga Arga Dana dan Kendra Wilantara Yang bahwasannya Kehidupan si Panessa saat ini yang harus bisa mukon dari kehidupannya bersama si Rama Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung terus Netron Love Story di series Agar selalu bertengger di rating nomor 1 ya guys Dan agar tidak ada rasa penasaran atau kesalahpahaman nih Tonton terus Netron Love Story di series yang selalu tayang di SCTV 1 untuk semua Dan adegan selanjutnya kita yang telah disuguhkan lagi nih Oleh kebersamaan yang sangat penuh keceriaan antara Om Edi dan Sirian Karena yang mana saat ini Om Edi yang telah menerima semua kabar baik dari keluarga Om Faisal Bahkan Om Edi saat ini yang sangat berharap Bila kehidupan si Atar akan segera menjalin hubungan rumah tangganya bersama si Madina Yang bahwasannya Dengan semua itu akan bisa membuat kehidupan si Atar merasa bahagia tentunya Karena Om Edi pun yang telah mengetahui bila hubungan si Atar dan si Madina Yang saat ini telah direstui oleh Om Faisal Bahkan antara hubungan Om Edi dan Om Faisal saat ini Sangatlah merasa bahagia ya Karena telah menjalin kebaikan dalam hidupnya antara Om Edi dan Om Faisal Dan tak ingin untuk selalu bertentangannya Karena semua hal itu akan menghambat hubungan antara si Atar dan si Madina tentunya Dan saat ini pun Om Edi yang akan berusaha untuk menjaga hubungan baiknya bersama Om Faisal Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron Dan love story the series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya Amin ya robal alamin Dan adegan selanjutnya kita yang telah diseguhkan lagi Oleh perihalnya si Arman yang saat ini sangat merasa bingung Dalam hidupnya bersama si Emily Karena yang mana saat ini si Arman yang merasa dilema ya Yang selalu simpati terhadap kehidupan si Anita bersama si Om Haris Bahkan dengan semua itu pun rasa tanggung jawab Dalam kehidupannya bersama si Emily Yang saat ini selalu dicampur aduk bersama kehidupan si Haris bersama si Anita Dan dengan semua itu sangatlah membuat Si Emily merasa kecewa ya Dengan kehidupan si Arman yang saat ini selalu simpati Atau selalu mementingkan kehidupannya Si Haris bersama si Anita Karena si Emily yang sangat mengetahui ya Dengan perihal kehidupan si Haris dan si Anita Yang selalu menjalankan kejahatannya terhadap orang lain Bahkan dengan ulahnya si Anita yang saat ini Dalam mengalami sakitnya itu karena Karma nya sendiri yang telah menyakiti kehidupan Ken dan Maudie Dan dengan semua itu pun si Emily yang sangat berharap ya Bila si Harman yang tak ingin selalu mengurusi kehidupan si Haris dan si Anita Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya si Abang Mimin Dan adegan selanjutnya pun kita yang telah diseguhkan nih Oleh perihal kebersamaan keluarga Arga Dana dan Wilantara Yang mana saat ini Dalam kebersamaannya yang sangat penuh kebahagiaan tentunya Karena Dalam merayakan Hari Idul Fitrinya yang ingin bersama-sama berkumpul nih Antara Bapak Wilantara dan Arga Dana Bahkan disitu pun Si keluarga kecil Kendra Wilantara pun telah ikut bergabung nih Untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri ya Bahkan disitu pun Maudi yang tak luput untuk selalu mendampingi nih Si Baby Twin Karena dengan semua itu harapan antara Ken dan Maudi yang harus bisa simpati Terhadap kehidupan si Baby Twin Tapi di sisi lain dalam kebersamaan antara keluarga Arga Dana dan Bapak Wilantara Yang saat ini sangatlah membuat si Panessa menjadi ilpil ya Karena dalam kebersamaan keluarga sangatlah membuat hati dan perasaan si Panessa merasa iri ya Di saat si Panessa melihat kebersamaan si Rama dan si Reisa Namun disitu pun si Panessa yang telah berusaha untuk bisa kuat dan tabah dalam menghadapi kehidupannya bersama si Rama saat ini Yang bahwasannya kehidupan si Panessa saat ini yang belum diceraikan oleh si Rama Tapi disitu si Rama yang selalu bersama atau simpati terhadap si Reisa Dan berkemungkinan saat inilah si Rama yang akan mengungkapkan prihal kehidupannya bersama si Panessa Yang saat ini masih sah menjadi suami istri Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron love story di seri Yang selalu tayang di SCTP 1 untuk semua pastinya Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri nih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!